Intro Pencalonan putra sulung Presiden Jokowi Dodo, Gibran Raka Buming Raka sebagai wakil Presiden Prabowo Subianto yang didahului oleh perubahan syarat usia Capres-Cawapres menuai polemik dan berimbas pada munculnya istilah dinasti politik yang disematkan kepada Presiden Jokowi. Apalagi MK yang membuat keputusan tersebut dipimpin oleh Paman Kibran Anwar Usman. Banyak kritikan bermunculan salah satunya dari pakar hukum Tata Negara Bivitri Susanti. Bivitri menyebut politik dinasti sangat tidak beradab. Saya dan juga Bung Rai itu lagi banyak membicarakan soal politik yang sangat tidak beradab, yaitu yang hanya mengedepankan kekuasaan. Bayangkan, bayangkan teman-teman, makanya saya suka bilang tuh di banyak forum bahwa bagi saya ini bukan pro dan pro seseorang atau sebaliknya anti seseorang. Nah, bukan. Bagi saya, saya itu sebenarnya mengkampanyekan soal cara politik yang berada karena saya tidak mau masa depan Indonesia harus susah. Bayangkan bahwa demokrasi yang susah payah kita bangun, negara hukum yang lebih susah payah lagi dibangun, mau dirusak oleh orang-orang yang punya privilisi. Yang kemudian mengatasnamakan bahwa dirinya muda. Karena bayangkan bahwa anak muda itu melihat hidup dengan cara yang sangat menyenangkan, fun. Bukan mengejar-ngejar kekuasaan dengan cara apapun, bukan itu. Anak muda, dia mungkin umurnya muda, seperti teman-teman yang ada di sini, tapi cara dia untuk melihat hidup yang semata-mata mengejar kekuasaan, cara dia berinteraksi dengan orang lain yang sangat feodal, dan cara kalau dia politikus secara berpolitiknya, seperti orang zaman dulu, itu bukan muda menurut saya. Kritikan lain datang dari Direktur Eksekutif Lingkarmadhani, Rai Rangkuti. Rai bilang tidak ada fair di dalam politik dinasti dan masa depan generasi muda justru terancam hancur karena praktik semacam ini. Yang dilarang itu adalah dinasti politik. Kenapa dinasti itu politik? Karena tidak ada sifat fair di dalam ini. Kenapa saya suruh tidak ada sifat fair? Jelas, dia dikenal karena bapaknya, bukan karena dirinya. Dia jadi wali kota itu bukan siapa-siapa, tapi karena bapaknya presiden, lalu tiba-tiba jadi wali kota. Unfair. Orang yang, Pak, orang yang terkadang berkena di bidang usaha, lalu buah hari masukan kota pelatih politik, lalu jadi ketua hukum, berdasar apa itu kalau bukan karena dinasti? Betul. Kenapa? Sekiranya apapun cipat-citamu di Republik ini, mau jadi presiden, mau jadi gubernur, bupati, kalau dinasti merah jelera, jangan harap kamu bisa menggapai jabatan itu. Sebab politik hanya dua pada ujungnya itu. Apa pertama? You punya kekuasaan, lalu kekuasaan lo bagi kepada keluargamu, atau du punya modal, dan modal itu kau beli dengan kekuasaan. Apakah kamu punya dua-duanya? Enggak. Udah gak dua-duanya dong? Kalau gak ada dua-duanya, jangan terikuti itu. Cuali kita mengatakan, lawan dinasti politik. Lawan! Terima kasih.